Vokalis band Raja, Ian Kasella kembali dihadapkan dengan masalah. Kali ini, Ian Kasella CS berisiko dibawa kerana hukum oleh seorang musisi yakni rival Ahmad Labbaika alias Ipay. Tuntutan Ipay itu menyangkut soal hak cipta atas salah satu lagu yang dipopulerkan band Raja bertajub, Cinderella. Tak main-main, Ipay melalui kuasa hukumnya, Minola sebayang sudah melayangkan somasi terhadap musisi asal Kalimantan Selatan, Kalsel, itu sejak Selasa, 25 Juli 2023. Ian Kasella langsung bergerak cepat berkomunikasi dengan kuasa hukum Ipay. Minola mengatakan bahwa Ian sudah menerima somasi tersebut dan langsung menghubunginya, untuk melakukan pertemuan dengan Ipay. Ian sudah hubungi saya dan mengatur waktu minggu depan, buat bertemu sama Ipay bahas masalah ini, ucapnya. Minola menerima itikat baik Ian, walaupun tak tahu mengapa vokalis grup band Raja itu langsung mau bertemu dengan Ipay, membahas masalah ini. Minola pun sudah menghubungi Ipay bersiap untuk bertemu dengan Ian Kasella guna mencari solusi atas masalah hak cipta ini. Dijelaskan Minola, rival Ahmad Labbaika melayangkan somasi kepada Ian Kasella, karena merasa adalah pencipta lagu Cinderella. Lagu Cinderella pun berhasil menjadi single hits band Raja sejak tahun 1996. Namun, Ipay tidak pernah menerima kontrak kerjasama dari Ian Kasella dan kawan-kawan. Ipay pun mengecek ke Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, LMKN, tahun 2002 terkait pendaftaran lagu Cinderella, dan hasilnya dalam data tersebut hanya tercantum nama Ian Kasella sebagai penciptanya. Selama lebih dari 20 tahun, Ipay disebut tidak sepeserpun mendapatkan hak ekonomi dan hak moral atas lagu Cinderella dari band Raja. Selamat menikmati!